Pemerintah dan DPR merombak ketetapan batas penghasilan kena pajak atau PKP bagi masyarakat Indonesia. Aturan ini selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPH. Regulasi baru ini memungkinkan pelebaran untuk lapisan penghasilan paling bawah dan menambah lapisan dengan tarif baru bagi mereka dengan penghasilan tinggi. Sebelumnya, pemerintah menetapkan tarif pajak penghasilan atau PPH 5% untuk wajib pajak dengan penghasilan kena pajak hingga Rp50 juta. Namun kini, batas penghasilan kena pajak menjadi Rp60 juta. Pekerja dengan gaji Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun dibebaskan dari PPH atau menjadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berikut ini, ketentuan PPH atas penghasilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!